Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada satu request video tip tentang kroto ya, kroto grontol Nah pada request kali ini, sahabat om bro itu ada yang bertanya Om bro saat ini kan musim kemarau dan banyak sekali Kroto-kroto grontol di kios-kios burung Dan yang ingin saya tanyakan om bro Kroto grontol itu kalau untuk settingan atau untuk pakan harian bagus apa tidak Dan bagaimana cara aplikasinya Oke untuk sahabat semua di video tip ini ya, di video tip terbaru dari om bro ya Berupa video teori seperti ini Pada episode-episode kemarin yang sudah tayang itu Sudah pernah ya, om bro bahas tentang kasiat dari kroto grontol ya Kroto grontol adalah kroto yang besar-besar seperti di video di sampingnya juca iju ini ya Itu adalah kroto grontol atau biasa disebut telur ya Telur semut Yaitu semut angkrang yang warna merah Memang untuk kroto grontol ini kebanyakan dan adanya pada musim kemarau Jadi kalau pada musim hujan itu ya kroto-kroto lembut Jadi pada musim kemarau seperti ini memang akan banyak sekali kita temukan kroto grontol di kios-kios burung Karena memang kebanyakan pada sarang ya, sarang kroto atau semut angkrang itu Di musim kemarau seperti ini ya banyak sekali kroto grontol Nah terus bagaimana cara kita mengaplikasikan kroto grontol ini ke settingan pada juca iju Nah untuk sahabat semua Kroto grontol ini kalau untuk set harian itu paling bagus pada juca iju bahan Dimana juca iju bahan itu kan terkadang dia kurus, dia nyilat Terus dia itu terkadang apa itu Stamina dan fisiknya itu kurang bagus karena efek dari juca iju yang dikandangkan Dimana juca iju bahan itu biasanya kan hasil pikatan dari alam liar Nah dengan dikandangkan dia menjadi stres dan yang lainnya Nah dengan bantuan kroto grontol ini yang anda berikan setiap pagi, setiap hari Nantinya akan membuat si juca iju ini bisa kembali sehat dan bisa beradaptasi dengan cepat Jadi pada burung bahan atau burung mudah hutan Untuk pemberian kroto grontol ini bisa anda berikan setiap pagi dengan jumlah takaran 10 putir setiap paginya Itu kalau kita gunakan untuk cuca iju bahan agar cepat beradaptasi dengan lingkungan dan nantinya juga cepat bersuara atau dia berbunyi Tapi untuk kacor ya tetap sesuai dengan proses dimana anda rutin dan memberikan rawatan yang terbaik Jadi seperti itu ya Nah untuk yang kedua Pada kroto grontol ini kalau kita aplikasikan untuk setting harian atau sebagai pakan harian itu kurang bagus ya Nah jadi kroto grontol ini kalau untuk burung kacor untuk set harian itu sebisa mungkin kita meminimalisir jumlah Jadi untuk kroto grontol kalau kita meminimalisir jumlah itu nantinya akan aman pada perkembangan Khususnya pada bulu dan yang lainnya pada juca iju yang sudah kacor Untuk ideal, pada juca iju yang sudah kacor untuk idealnya itu pemberian kroto grontol cukup sehari 1 putir atau 2 putir saja sebagai pelengkap Dimana burung sudah anda berikan extra voting berupa jangkrik Jadi misalkan anda burung beli ya beli kroto telur kroto grontol seperti ini Mungkin 5 ribu Nah 5 ribu itu anda gunakan selama 1 minggu Jadi disimpan di dalam kulkas agar awal dan agar sehat Maksud omroh agar tetap kondisinya segar Baru dikasihkan setiap hari boleh dengan jumlah yang minim 1-2 putir setiap paginya Kalau sore tidak usah dikasih Tentunya pengkasian atau pemberian kroto grontol ini sebagai pelengkap Dimana burung sudah anda berikan extra voting berupa jangkrik Dan selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah kroto grontol ini bisa kita aplikasikan Atau bisa kita gunakan sebagai set untuk lomba Nah ini yang paling sahabat-sahabat nantikan ya Untuk set untuk lomba ini Pada kroto grontol bisa anda berikan di H-1 dan H lomba Untuk tata caranya seperti ini ya Di H-1 ya H-1 adalah dimana burung benar-benar sudah anda pastikan dari segi kesehatan ya Kesehatan fisik dan yang lainnya Nah setelah burung dimana jemur setelah di istilahnya sudah diberi rawatan yang maksimal Sudah dimana jemur Sebelum buah dikasihkan silahkan grontol dikasihkan dengan jumlah 10 putir Ya setelah itu tambah beberapa ekor jangkrik Jadi untuk settingan Ya untuk settingan Di H-1 10 putir grontol dan beberapa ekor jangkrik Jadi yang kita naikkan grontolnya dan untuk jangkriknya sebagai pelengkap Setelah itu baru dikasih buah ya Buah untuk menu harian dan minuman yang tentunya air matang Atau minuman apa itu ya Larutan atau apa itu ya Intinya di H-1 sebelum lomba Memang kita benar-benar mempersiapkan Aju Jaiju itu pada level yang sangat-sangat baik atau yang sempurna Dan untuk sorenya tidak usah dikasih Ya cukup diberikan jangkrik saja Kembali burung di apa ya Di mahteri Untuk bekal Agar nantinya saat dilombakan Dia bisa berkicau dengan isian-isian yang kita harapkan Terus selanjutnya menuju ke H-1 Lomba yaitu H-1 di mana burung akan dilombakan Nah kasih hati pada grontol ini Di H-1 lomba atau di mana burung akan dilombakan pagi-pagi sekali Jangan lupa saya pacemat itu diempunkan ya Setelah diempunkan Kasih sarapan Kroto grontol ya 10 butir Setelah itu Kasih Buah ya Buah Entah itu besang pacem Entah itu tomat Atau buah lain Intinya buah yang Anda siapkan untuk Lomba Setelah buah Anda masukkan Ditambah beberapa ekor jangkrik Sebagai pelengkap menu setting Dan selanjutnya burung di krodong ya Untuk dipersiapkan di lokasi lomba Dan ini yang tidak kalah penting Saat Anda sudah berada di lokasi lomba Atau biasa kita sebut dengan setting pengkondisian Atau setting colokan Ini adalah yang paling-paling sangat-sangat vital ya Atau sakral Di mana keberhasilan suatu setting itu Terkadang Tidak lepas dari yang namanya setting pengkondisian Nah saat Anda berada di set pengkondisian Sekali lagi Umproh sarankan untuk mencari lokasi yang nyaman Teduh Ya teduh Bebas dari gangguan kucing Ataupun ayam di sekitaran lokasi lomba itu Nah setelah Diadaptasikan beberapa Menit mungkin ya Beberapa menit Dan burung Anda itu sudah menguasai Atau sudah beradaptasi dengan bagus di lokasi lomba Silahkan Burungnya Anda Kasih colokan grontol ya Mungkin sekitar 10 butir Dan setelah itu Kembali ditambahi beberapa ekor jagrek sebagai pelengkap Dan setelah burung On ya On atau sudah menampakkan tanda-tanda dia On Segera dikerodong Nah fungsi dari pengkerodongan ini adalah Untuk menjaga emosi dan birahi Agar terjaga dengan bagus Dan selanjutnya burung Siap untuk dilombakan Dan poin terakhir dari umproh ya Sebelum Anda melombakan burung Jangan lupa dibersihkan Dari sisa-sisa Bahkan kotoran yang ada di Sangkarnya Semangat mencoba Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati